Ikan Nabi Musa alai salam Assalamualaikum, aku merupakan seekor ikan yang hidup di lautan. Hei, aku memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, bagus untuk tubuh kalian. Aku ini istimewa, kalian mau tahu kisahku? Kisahku ini tertulis di dalam Al-Quran Surat Al-Khaf. Nabi Musa membawaku sebagai bekal dalam perjalanannya menuntut ilmu. Iya, aku sudah dimasak dan dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Kala itu, Nabi Musa menganggap dirinya paling berilmu. Namun, Allah subhanahu wa ta'ala menagurnya. Salah seorang hambaku yang menetap di tempat pertemuan dua lautan adalah lebih berilmu daripada kamu. Setelah itu, Nabi Musa pun meminta izin kepada Allah untuk bertemu dengan orang tersebut. Bersama muridnya, Yusya bin Nun, Nabi Musa pun pergi mencari orang yang dimaksud. Nabi Musa sangat bersemangat. Perjalanan pun dimulai. Allah berkata pada Nabi Musa, Bawalah seekor ikan dalam sebuah keranjang. Dimana saja kamu kehilangan ikan tersebut, maka disitulah dia berada. Maka, dari dalam kotak bekal, aku menemani Nabi Musa alaihi salam dan muridnya selama perjalanan. Di tengah perjalanan, Nabi Musa beristirahat dan memakan sebagian bekalnya. Aku pun disisihkan setengah untuk dimakan nanti lagi. Sayang sekali, begitu Nabi Musa meneruskan perjalanannya, beliau lupa padaku. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, aku dihidupkan kembali. Aku pun melompat ke laut dan berenang menjauh. Ah, senangnya bisa berenang lagi. Karena sudah dimakan separuh, kini tubuhku terasa sangat pipih dan tipis. Beberapa waktu kemudian, Nabi Musa merasa lapar dan teringat pada sisa bekalnya. Kemana ikanku pergi? Dimana kita kehilangan ikan ini? Nabi Musa bertanya kepada muridnya. Setelah diingat-ingat lagi, ikan tersebut tertinggal di tempat peristirahatan yang pertama. Sesuai dengan firman Allah, tempat dimana aku hilang adalah tempat yang dicari oleh Nabi Musa. Maka, Nabi Musa pun berusaha mencariku. Kembali lagi ke tempat dia beristirahat tadi. Akhirnya, Nabi Musa berhasil menemukan hamba Allah yang lebih berilmu daripadanya. Dia adalah Nabi Khidir alaihissalam. Setelah itu, Nabi Musa pun meminta izin untuk belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih sudah menonton.